Kedekatan Melani Ricardo dengan sang mama Sylvia Herawati tak terbantahkan. Kebersamaan anak dan ibu ini bukan saja ketika sedang ada masalah. Melani kerap berkunjung ke rumah mamahnya. Super, super duper dekat dan kemarin juga pada saat saya ada problem kan gitu ya. Dengan ibu, ES ya. Bu Elsa sekarang sudah menjadi sahabat saya, bahkan aku kemarin di Pinang loh. Katanya mau diajakin jadi untuk produknya dia, kopinya dia. Hmm cucu ibu, kopinya namanya apa? Kopi lulus-lulus kali ya. Tapi hubungan udah baik dan salah satu yang membuat saya tuh saat itu dia berkomentar, gak ngomong-ngomong, ketemu wartawan kan pasti, Kamel gimana tangkepannya nih, dia omongin gini-gini. Itu adalah mama saya. Karena menurut mama saya, apa namanya, jangan ditambahkan. Nanti kalau emang ketemu, waktunya bisa diaturahmi dan bisa diobrolin langsung. Dan berkat teman-teman wartawan kemarin ketemu sama-sama duduk di tempat ini. Akhirnya terjadi perdamaian, perdamaian. Sylvia punya peran penting ketika nama Melani terseret dalam kasus Elsa Sharif dan Nikita Mirzani. Ya saya selalu bilang sama Melani, pokoknya gak usah di komen-komen apapun, diem aja. Pokoknya kalau ditanya, bilang aja gak ada apa-apa gitu ya. Pokoknya saya bilang jangan terpancing untuk ngomong-ngomong yang gak benar ya. Karena saya melihat juga Melani itu, waktu acara itu memang tidak ada sedikitpun memingkak sana, memingkak sini gitu loh. Meskipun kejadian kemarin berpengaruh pada pekerjaannya, ibu dua anak ini tetap bersyukur karena ada hikmah di balik kejadian itu. Tapi dengan kejadian kemarin justru aku mau bertambah berkah juga gitu. Artinya kadang-kadang aku sama mamah juga mikir, kan pada saat denger nih dari teman-teman wartawan dari pagi, apa namanya, Kamel mau konfirmasi-konfirmasi, konfirmasi apaan sih, dilaporkan ke polisi apa segala macem gitu kan. Shock terapi, pasti kandak-dakannya apa gitu. Tapi ternyata memang kadang-kadang Tuhan tuh pengen memberikan berkat, caranya kadang-kadang kita gak mengerti. Yang penting kalau buat saya kita panjang sabar, ya karena kadang-kadang menghadapi orang-orang di sekitar, dalam bekerja, itu kan kita kepala nih semua sama rambut hitam, tapi kan kadang-kadang otak dan hati berbeda-beda gitu. Jadi kadang-kadang kita maksud A, orang beranggapannya B. Jadi kalau buat saya, benar-benar sekarang harus berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap juga, karena juga anak juga suka nonton di TV.